Hai welcome back to my channel guys kali ini aku mau ngebahas tentang salah satu spot atau daerah di Korea Selatan yang anti mainstream banget kalau kalian mungkin udah pernah denger yang namanya Jeju Island atau Nami Island yang ini adalah Namhae Island atau Namhae atau lebih dikenal juga sebagai Namhae Gun atau kabupaten Namhae nah kenapa aku ngambil ini ternyata ini adalah hometown atau kampung halaman dari salah satu member 80s gak jauh-jauh dari 80s ya yaitu Choi San nah ternyata San ini adalah Kpop Idol pertama yang berasal dari Namhae Nah tapi kali ini kita nggak mau ngebahas tentang Choi San-nya ya guys kita mau ngebahas tentang Namhae Gun-nya dimana disana ternyata banyak spot wisata anti mainstream dan juga yang pastinya gak kalah menarik dari spot wisata di Korea lainnya yuk langsung aja kita kulik bareng-bareng ada apaan ini Namhae Gun Namhae Gun atau kabupaten Namhae merupakan sebuah kabupaten di provinsi Gyeongsang Selatan Korea Selatan Namhae Gun terkenal akan keindahan alamnya karena itu Namhae Gun dijuluki sebagai surga tersembunyi di Korea Taukah kalian Namhae Gun dikenal sebagai tempat terbaik untuk hidup karena hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas Ternyata Namhae Gun memiliki iklim laut yang sejuk dengan suhu rata-rata 15,2 derajat Lalu apa saja tempat menarik yang ada disana? Spot wisata menarik yang pertama adalah Gemsang Poriam Hermitage Poriam Hermitage adalah kuil yang terletak di puncak Gunung Gemsang Gemsang sendiri dalam bahasa Korea berarti indah seperti sutra Gunung Gemsang adalah gunung yang mewakili Namhae dan merupakan bagian dari Taman Nasional Hallyo Hesang Dari kuil ini kita dapat melihat keindahan alam Namhae yang tidak bisa dibayar dengan apapun Hijaunya pegunungan dan air laut yang biru akan memanjakan mata kalian sepanjang perjalanan menuju kuil Yang menarik adalah legenda mengatakan bahwa pengunjung yang datang ke kuil ini akan dikabulkan setidaknya satu keinginannya Untuk dapat ke kuil ini kalian bisa naik bus antar jemput yang langsung mengantarkan kalian ke pintu masuk kuil Untuk masuk ke kuil ini dikenakan biaya sebesar 1000 won sedangkan untuk biaya bisnya adalah 2000 won Berikutnya adalah Mulgon Wine Brick Forest Jika kalian menyukai suasana hutan yang hijau namun tetap ingin menikmati keindahan laut Kalian bisa berkunjung ke Mulgon Wine Brick Forest Terletak di Mulgon Re, hutan ini dibangun oleh orang-orang di desa terdekat pada 300 tahun yang lalu Hutan ini memiliki 3 nama Yang pertama adalah Bangpung Rim atau hutan penahan angin karena melindungi desa dari angin kencang Yang kedua adalah Opurim atau hutan penampungan ikan Karena pepohonannya yang rimbun menarik gerombolan ikan Dan yang terakhir adalah Pangcorim atau hutan pemecah air karena mengurangi gelombang dan gelombang pasang Yang ketiga adalah Sangju Silver Sand Beach Pantai Pasir Perak Sangju sangat populer di Namhe Bahkan dapat menarik hingga 1 juta wisatawan di musim panas Pantai ini sangat terkenal sebagai tempat berkemah para pelajar di musim gugur Tempat latihan fisik atlet profesional di musim dingin Hingga tempat berkumpulnya wisatawan di musim panas Dengan pasir yang berwarna perak, laut biru dikelilingi oleh pegunungan di sepanjang pantai Membuat siapapun betah berlama-lama di sana Jika kalian berminat untuk berkemah di pantai ini Kalian dapat membayar biaya sebesar 13.000 won untuk tenda biasa Dan 26.000 won untuk tenda terpal Spot berikutnya adalah German Village Desa Jerman Namhe dibangun untuk warga Korea Yang kembali ke Korea setelah sekian lama tinggal di Jerman Di tahun 1960-an, banyak warga Korea yang tinggal di Jerman Dimana saat itu mereka memperoleh mata uang asing selama modernisasi Korea German Village kini menjadi tempat wisata unik yang berkaitan dengan budaya Jerman Eksterior bangunan di desa Jerman ini Dinominasi oleh warna putih dengan atap oranya Dari pintu masuk German Village Kalian dapat menikmati keindahan desa yang berwarna-warni Berpadu dengan laut biru Selain itu, di sini pengunjung juga bisa mendapatkan pengalaman langsung budaya Jerman Dengan mengunjungi gedung pameran Jerman Namhe dengan tiket masuk 1.000 won Spot wisata menarik yang terakhir adalah Local Fishing Method Cuk Pangryong Yang terakhir ini cukup unik Jika kalian hobi memancing dan ingin mencoba cara memancing khas Namhe Kalian harus berkunjung ke sini Teknik memancing ini namanya cukpangryong Yang hanya bisa kalian temukan di Namhe Cukpangryong mengacu pada tiang bambu yang digunakan untuk memasang jebakan berbentuk kipas terbuka Jebakan ini biasanya digunakan untuk menangkap ikan teri Tapi juga bisa digunakan untuk menangkap makarel, ikan bawal, dan udang Instalasi berbentuk V di laut ini bisa kalian lihat dari jembatan Changseongkyo Yang menarik adalah Cukpang Myochi Yaitu ikan teri yang ditangkap di Cukpangryong Yang memiliki harga tertinggi dan dijual secara nasional di Korea Ada banyak restoran di Namhe yang menawarkan hidangan yang terbuat dari ikan teri Misalnya Myochi Sampak Yaitu ikan teri dan sayuran yang dibungkus dengan nasi Kalian bisa mencicipi berbagai macam hidangan laut khas Namhe Ketika kalian berkunjung ke sana Itulah deretan spot wisata menarik yang ada di Namhegun Jadi, apakah kalian tertarik untuk berkunjung ke kampung halaman dari Choisan Aetis ini? Itu dia tadi ya spot-spot wisata menarik yang ada di Namhegun atau Namhedo Nah, jadi Korea itu gak melulut tentang Jeju ataupun Nami Island Pasti banyak pulau-pulau menarik lainnya di Korea termasuk Namhe ini Nah, jadi kita kadang-kadang kepikiran pengen jalan-jalan di tempat yang anti-monstream di Korea Nah, Namhegun ini salah satu yang aku rekomendasiin buat kalian Sampai jumpa lagi di video berikutnya Andai�, sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton